Kampus Universitas Bumi, dua jam perjalanan dengan mobil dari ibu kota San Jose. Di sini dipelajari teknik pertanian dan lingkungan serta penerapannya. Bert Coleman memimpin pusat energi terbarukan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka harus menyediakan seluruh kebutuhan listrik bagi negara ini. Costa Rica dianugerahi kondisi menguntungkan untuk energi terbarukan. Energi surya, panas bumi, biomasa, tenaga air, tenaga angin, semuanya bisa dimanfaatkan di sini. Bahasa Inggris dipakai dalam perkuliahan. Sekitar 2 per 3 mahasiswa berasal dari luar negeri. Saya dari Nicaragua, nama saya Francisco Leiva. Saya pikir pengetahuan yang didapat di sini dapat diterapkan di negara saya. Kami memiliki banyak energi angin dan surya. Perkuliahan dilakukan di mana teknologi digunakan, kadang-kadang bahkan di atas atap. Sebuah sistem panel matahari untuk memanaskan air. Ini adalah termometer inframerah. Jika tombol pada kolektor ditekan, akan terlihat suhu saat ini. Kolektor surya ini menghasilkan panas 35 derajat Celcius. Di kampus ini diterapkan standar lingkungan yang ketat. Setiap mahasiswa maupun dosen baru menghabiskan waktu setidaknya satu hari di sini untuk memilah sampah. Kaleng dan botol plastik didaur ulang. Bagus untuk neraca iklim, karena jika dibakar akan memproduksi karbon dioksida yang merugikan. Yang lebih penting adalah sampah organik. Jika sebagai kompos ditanam kembali ke tanah, akan mengikat karbon dioksida. Di dekat kampus juga terdapat perkebunan pisang. Dioperasikan secara berkelanjutan untuk menjadi model bagi perkebunan komersial besar di Costa Rica. Perhatian khusus diberikan pada binatang kecil di tanah. Mereka membantu menggemburkan tanah. Penggunaan bahan kimia sepenuhnya dihindari. Kebanyakan perkebunan komersial menggunakan pesticida untuk membasmi serangga. Kami memakai kombinasi cabai dan merica. Para pekerja juga menikmati keuntungan dari hasil penjualan pisang. Mereka berpenghasilan melebihi upah minimum di Costa Rica. Keuntungan dari ekspor terutama diperuntukkan bagi pembiayaan kuliah 20 mahasiswa yang tidak mampu.